Guna menumbuhkan rasa nasionalisme pada generasi muda, Sanggar Seni Wirasanti, bekerjasama dengan Museorium Universitas PGRI Yogyakarta, menggelar dialog sejarah bertajuk menumbuhkan nasionalisme melalui keteladanan nilai perjuangan pahlawan Indonesia bersama museum. Bertempat di Ruang Ava Museorium UPY, kegiatan ini diikuti sekitar 50 peserta yang hadir dari mahasiswa program studi sejarah UPY hingga peserta dari berbagai sekolah menengah kejuruan di Yogyakarta. Menghadirkan dosen prodi sejarah UPY Fahrudin selaku pembicara seminar, dialog ini terselenggara juga sekaligus sebagai momentum memaknai hari pahlawan yang jatuh pada tanggal 10 November. Menekankan semboyan pahlawanku semangatku, pihaknya ingin mengajak generasi milenial untuk menjiwai nilai-nilai kenegaraan khususnya makna yang terkandung dalam Pancasila. Hal ini tentu agar generasi masa kini tak menodai perjuangan pahlawan yang telah berjuang membela bangsa. Selain itu, seminar sekaligus dialog ini juga sebagai upaya penanaman moral agar generasi muda dapat berkontribusi dalam memajukan bangsa dengan melakukan kegiatan-kegiatan positif tanpa melupakan akar mula perjuangan Indonesia saat merdeka. Topik yang saya sampaikan pada seminar kali ini adalah pahlawanku semangatku. Kemudian pembahasan yang saya fokuskan dalam seminar kali ini adalah bagaimana para pemuda sekarang ini, generasi sekarang ini menjiwai nilai-nilai kenegaraan khususnya Pancasila tentunya supaya mampu terpatri di dalam sanubari mereka semua. Selain itu, adanya dialog ini juga dalam rangka program Tahunan Penta Sekarya Kelima Sanggar Seni Wirasanti yang juga bersinergi untuk ikut melestarikan geliat seni budaya hingga penanaman nilai-nilai kearifan lokal yang ada di Yogyakarta. Tentu, selain sebagai upaya memaknai nilai-nilai kepahlawanan adanya kegiatan ini juga sebagai upaya memperluas pendidikan karakter untuk generasi muda yang sesuai dengan ideologi Pancasila. Oke, kalau di Sanggar kami ini memang fokus terhadap seni tradisi khususnya seni tari dan juga pendidikan karakter anak. Nah, salah satu langkah kami, langkah yang kami ambil adalah mengajak Museum Sejarah UPE untuk bersama-sama bersinergi untuk mengembangkan pendidikan karakter kepada anak, seperti itu. Untuk harapan ke depan, memang kami berharap bahwa generasi muda ini memiliki karakter yang baik karena kami percaya sinergi yang terjalin akan memberikan dampak yang positif terhadap generasi muda terutama pada pengembangan pendidikan karakter anak. Kemudian juga kami berharap bahwa masyarakat ini, terutama generasi milenial, tidak melupakan akarnya karena sebuah bangsa akan kuat jika memang generasinya itu mengingat bahwa ada sejarah, kemudian ada masa lalu, dan juga sendiri budaya yang datang sediangan. Sebetulnya untuk seminar-seminar sendiri, biasanya itu menyisir orang-orang yang sudah tua, sudah sepuh, dan sudah ahli di dalam bidangnya. Nah, ini sebuah seminar yang berbeda, di mana teman-teman itu pesertanya masih-masih muda. Dan itulah biasa diharapkan, saya sempat mengikuti beberapa seminar, hal tersebut yang diharapkan para pengisi, bahwasannya itu para generasi milenial itu yang hadir paling banyak untuk dapat menyaksikan atau mengikuti seminar. Dengan harapan, anak-anak muda di saat ini, atau seumpahnya dengan seumuran saya ini, dapat menyerap apa yang disampaikan. Karena jika orang-orang tua, yaudah akan terputus di dadar generasi. Usai melakukan dialog sejarah, peserta juga diajak tour de museum, mengenal sejarah-sejarah masa lampau yang terekam di museum sejarah UPY. Seperti diketahui, Museum Laboratorium Sejarah Universitas PGRI Yogyakarta ini, menyimpan rekonstruksi peristiwa masa lalu, yang divisualkan dalam gambar tiga dimensi berbentuk maket. Diharapkan adanya kegiatan ini, dapat menumbuhkan semangat generasi muda, untuk mengenal lebih dalam nilai-nilai luhur sejarah masa lampau bangsa Indonesia, sejak zaman kerajaan. Dari Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta, di Siaulia, Adi TV. Aplausos Terima kasih.